Intro Update proses Kevin Dix jelang laga Timnas kontra Timnas Jepang dan Arab Saudi Miliano Jonathan kembali buka suara soal peluang dirinya untuk bergabung bersama Timnas jelang putaran ketiga Ramai soal nama Jordi Werman yang ingin bergabung bersama Timnas Begini soal proses Rian Flamingo yang mulai ramai diperbincangkan Optimis Scott Sinta yang membara jelang laga meluang Timnas Jepang dan Arab Saudi Duel Kelvin Verden dan Iliano tersaji ramai di media sosial Chaises mendadak absen di laga klubnya kontra Udinese di Pekan ke-10 di Serie A Italia Siman formasi selengkapnya sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kot Sinta yang kini menegaskan bahwa dirinya sudah hatam dengan kekuatan Timnas Jepang Hal itu karena Timnas Jepang adalah lawan akrabnya sejak ia masih menjadi pemain profesional Ketika masih aktif bermain, Kot Sinta yang sudah sering melawan Timnas Jepang Hal itu wajar saja karena Korea Selatan merupakan satu kawasan dengan Jepang Bahkan ketika menjadi pelatih, Kot Sinta yang ini juga sempat mempermalukan Jepang dengan skor 4-1 di tahun 2017 silam Sayangnya ketika bertemu lagi di saat sudah menjadi pelatih skuat Garuda, Kot Sinta yang justru dipermalukan dengan skor 3-1 Kini Kot Sinta yang akan berhadapan lagi dengan Timnas Jepang di laga lanjutan putaran ketiga ini Kot Sinta yang pun mengakui bahwa Jepang adalah tim yang susah dikalahkan Namun ia tidak gentar karena ia sudah hatam dengan kekuatan anak Asuh Haji Memoriasu tersebut Jepang memang sulit dikalahkan, tapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif Ucap Kot Sinta Yong Ya dengan pengalaman itu, skor 4-1 memang patut optimis sebelum pertandingan melawan Timnas Jepang ini dimulai Jordi Werman kini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial berkat dirinya Yang baru-baru ini mengaku tertarik untuk membela Timnas Indonesia Ya Jordi Werman merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik oleh Kot Sinta Yong untuk membela Timnas Indonesia Akan tetapi kala itu ia menolaknya Alasan ia menolak untuk bermain di skor Garuda karena sedang berjuang di klub lamanya dulu Hanya saja tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub ucap Jordi Werman Ya saat ini Jordi berkarir di Madura United Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela Timnas Indonesia Bahkan Jordi saat ini sedang mencari tahu bersama PSC agar bisa bermain bersama skor Garuda Bersama PSC saya sedang mencari tahu apakah saya bisa bermain untuk Indonesia kata Jordi Werman Sudah ada 13 pemain kelahiran Belanda yang diturusasi Saya mengenal mereka semua dan ingin mengambil langkah itu juga imbuhnya lagi Ya Jordi menyebut bahwa ia pernah dikontak oleh PSC Nah kini dirinya akan terus berhubungan Dan karena bermain di Liga Indonesia proses dirinya diharapkan bisa mudah Pada 2022 yang lalu saya didekati PSC untuk pertama kalinya Saya merasa tersenjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi Kami terus berhubungan dan sekarang setelah saya tinggal di sini dan memiliki izin kerja Prosesnya menjadi lebih mudah ujar Jordi Langkah pertama telah diambil Sekarang tinggal menunggu dan melihat kapan semua dokumen siap Sehingga saya bisa dipanggil Indonesia tegas Jordi Werman Ya Jordi Werman memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari sisi ibunya Dimana neneknya disebut berasal dari Jakarta Ketua Umum PSC Erik Thohir kini diketahui meminta dukungan dari Komisi 10 Untuk mempercepat proses Kevin Dix dan pemain lainnya untuk Timnas Indonesia Hal itu termasuk untuk Timnas U20 dan juga Timnas Putri Indonesia Ya saat ini PSC sedang memproses beberapa pemain Mulai dari Kevin Dix untuk Timnas Senior, Tim Gepen dan Diormak untuk Timnas U20 Estela Lopati serta Le Tomo untuk Timnas Putri Indonesia Saya meminta dukungan dari Komisi 10 Penyai pemain diaspora yang ingin bergabung ujar Eric Thohir Ya Eric Thohir mengungkapkan bahwa proses dari beberapa pemain tersebut Telah direkomendasikan oleh Dito Aritejo kepada Menteri Hukum dan HAM Misalnya Kevin Dix dan calon pemain Timnas Putri yang sudah melayangkan surat Pak Menpora telah berkirim surat kepada Pak Supratman jelas Eric Thohir Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik Sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di Timnas Indonesia U20 dan Senior Bisa sesuai target jelas Eric Thohir Ya khusus untuk Kevin Dix, Tim Gepen dan Diormak Ketiganya kemungkinan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dan U20 di tahun depan Dimana diketahui Kevin Dix diproeksikan untuk membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga Sementara Tim Gepen dan Diormak diproeksikan untuk memperkuat Timnas U20 di Piala Asia U20 di Cina tahun depan Miliano Jonathan kini mulai mengaku sedang membicarakan peluang dirinya untuk membela Timnas Indonesia dengan pihak keluarganya sebelum menentukan keputusan yang tepat Ya diketahui Miliano memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Depok Jawa Barat Dimana namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan oleh fans Timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama klubnya Dalam hal ini Miliano itu pun disinggung mengenai ketertarikan PSC untuk memproses dirinya agar bisa membela Timnas Indonesia Kemudian dia mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya Keluarga juga harus mendukung kata Jonathan dilansir dari GLD Ya Jonathan menilai bahwa bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa Ia mengungkapkan bahwa keputusannya akan terjadi pada akhir musim ini Sepak bola disana sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa ucap Jonathan Menyenangkan bahwa mereka tertarik Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini jelasnya menambahkan Ya penampilan apik Jonathan saat ini tidak hanya menjadi sorotan fans Timnas Indonesia saja Dimana ia juga menjadi sorotan klub-klub Eri Divisi seperti SC Herevan dan FC20 Ya wajar saja jika Jonathan dilirik oleh klub Eri Divisi lainnya Dimana ia tercatat sudah mengemas 8 gol dan 3 asis dari 12 penampilan bersama klubnya di musim ini Rian Flamingo kini disebut memberikan kode ingin memperkuat Timnas Indonesia lewat jalur proses narusasi Ya Rian Flamingo belakangan ini ramai diperbincangkan oleh pecinta sepak bola tanah air Karena disebut memiliki darah Indonesia dan bisa diproses untuk membela Timnas Indonesia Media asal Belanda itu football premier pun ikut mengklaim bahwa Rian Flamingo Tidak hanya berpeluang untuk membela Timnas Belanda akan tetapi juga Suriname dan Indonesia Bukan cuma itu dalam sebuah unggahan di Instagram Dimana Rian juga memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia Hal itu pula lah yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela Timnas Indonesia Warganet pun banyak yang mendukung dan berharap bahwa sang pemain bisa segera diproses dan memperkuat Timnas Indonesia Akan tetapi ada satu hambatan signifikan yaitu garis keturunan yang terlalu jauh Timna Rian memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Yusa Noggeraha Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia dari Rian Flamingo hanya berasal dari boyutnya Hal ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi Hal itu pula yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk nantinya proses perpindahan federasi Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan hanya sampai ke kakek ataupun nenek bukan boyut Oleh karena itu, kesempatan untuk Rian Flamingo cukup tipis Informasi yang saya dapat dari Rian Flamingo itu dia keturunan Jawa Suriname dan itu pun dari pihak boyut Jadi kalaupun Rian untuk bisa bermain di Timnas Indonesia, ia harus menunggu sekitar 2-5 tahun ujar Yusa Noggeraha Ya dengan semua kendala ini, kemungkinan Rian untuk diproses dan bergabung dengan Timnas Indonesia tampaknya semakin kecil Venezia diketahui telah merilis skuat timnya untuk menjemput Udinese dalam laga ke-10 Serie A Italia Dimana dalam daftar tersebut tiba-tiba tidak ada nama Jaises di dalamnya Dalam situs resminya, Venezia telah merilis pemain yang akan hadir dalam pertandingan tersebut Pelatih Venezia yaitu Francesco mencoba tetap menurunkan skuat terbaiknya meskipun tidak semua bisa dimainkan Salah satu yang menarik perhatian adalah tidak adanya nama Jaises dalam barisan skuatnya untuk pertandingan tersebut Dimana back-timnas Indonesia itu ternyata sedang ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan Dalam hal ini, sang pelatih harus menjadi solusi karena Jaises meminta izin kembali ke Belanda dan harus absen dalam laga ini Sang pelatih pun mengakui bahwa harus ada perubahan dalam pertandingan ini Hal itu terutama karena absennya Jaises yang meminta izin pulang ke Belanda untuk sementara waktu Akan ada rotasi untuk pertandingan ini Pertama harus dikatakan bahwa Jaises tidak akan ada di sana Ia ada urusan keluarga dan pagi ini meminta izin kepada saya untuk pulang ke Belanda Ujar sang pelatih dilansi dari Tuto Venezia Support Ia tidak akan ada di pertandingan ini dan saya berharap ia sudah bisa tampil di pertandingan selanjutnya Ini membuat saya harus melakukan beberapa perubahan Kami juga akan melakukan perubahan berdasarkan lawan yang akan kami hadapi Lanjut sang pelatih Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sedihkan hari ini Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!